Halo Sobat Brandy, kita kerjakan soal pertidaksamaan berikut ini, diketahui mutlak X kurang dari sama dengan 27, ditanya nilai X yang memenuhi adalah berapa gitu ya, jadi soal ini, itu sebenarnya kita hanya menggunakan sifat D, itu sifatnya apa? jadi sifat mutlak itu pada umumnya, itu kita pakai yang pertama adalah, jika adalah mutlak X kurang dari sama dengan A, itu sifatnya adalah min A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A gitu ya, yang kedua, jika mutlak X lebih besar dari A, maka disini sifatnya adalah X kurang dari min A atau, ini pakai atau ya, X lebih besar dari A, ini sifatnya, ada lagi nggak? ya bisa saya tambahkan, yang ketiga, ketika ada mutlak X kurang dari ataupun lebih dari ya, ini mutlak juga, nah bagaimana kalau mutlak di kanan dan kirinya? caranya, tinggal ada adek kuadratkan saja, jadi disini adalah X kurang dari atau lebih dari nggak masalah ya, ini adalah A kurang, jadi sifat ini, itu harus dipahami betul oleh adek-adek, supaya bisa mengerjakan nilai mutlak gitu ya, ya saya kira kalau seperti ini sih, kalau udah hafal sangat mudah, nah di soal itu kita kerjakan nih ya, soalnya adalah apa mutlak dari saya tuliskan dulu soalnya adalah mutlak dari x kurang dari sama dengan 27 nah bagaimana cara menggunakan ini, nah tentunya ini sifatnya mana, ini sama persis ya, ini nomor 1 sama persis dengan soal ini tentunya jawabannya berarti bagaimana ya tinggal kita kasih minus 27 kurang dari sama dengan x kurang dari 27 itu ya nah ini, jadi kesimpulannya nilai x yang memenuhi mutlak x kurang dari sama dengan 27 adalah berapa tentunya min 27 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 27 itu ya ini jawabannya terima kasih Terima kasih.